Inilah Koptu Sodako anggota TNI yang bertugas di Kodim 0733 Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain mempunyai disiplin yang tinggi, anggota TNI yang bertugas di bagian provos ini ternyata mempunyai jiwa berwira usaha. Di rumahnya yang berada di wilayah Jamus Merangen, Koptu Sodako mempunyai usaha sampingan yaitu beternak itik. Usaha yang baru dijalani selama satu tahun ini sudah bisa menghasilkan cuan dan menambah penghasilannya. Meski demikian, usaha ternak itik ini ditekuni usai lepas dinas. Berawal mempunyai 100 ekor itik, namun dengan ketelatenan ternaknya berkembang dan kini ada sekitar 800 ekor itik. Bapak dua anak ini mengakui itik yang diternaknya ini khusus untuk pedaging atau pembesaran dan bukan itik peta luar. 100 ekor, 100 ekor saya lihat dari tetangga saya disitu prospek sekali. Satu ekornya itu keunjungan versi bisa sampai 6.000 sudah kos diurdi, pasional, segala macamnya. Jadi saya punya motivasi sehingga saya terus saya kembangkan disini sekarang kapalitasnya 800 ekor. Untuk panennya sendiri pak, kejualannya pak? Untuk panennya, kebetulan kita sudah punya langganan atau pengulak bakul lah dasarnya orang Jawa itu. Perkilonya sekarang 24.000. Kalau satu ekornya itu sekitar 1,4, itu tinggal mengalihkan 24.000 x 1,24. Nanti ketemunya berapa, terus disitu modal beli DUD terus terus makan, terus operasionalnya itu sekitar 20.000 satu ekornya. Untuk panennya sendiri berapa hari pak? Untuk panennya itu sekitar 3 hari habis setelah usia 35 hari. Jadi 35 hari pak ya? 35 hari. Menempatnya saya bangun pagi, setelah setelah sepuluh saya segera bergegas ke kandang, ngasih makan. Setelah itu setengah 7 kurang seperempat saya harus pergi kantor untuk melaksanakan apel pagi. Setelah itu nanti kegiatan siang dibantu istri saya untuk ngasih makan di kandang. Sorenya baru saya telah pulang dari kantor. Berarti selepas tugas, kedinasan mengandung ini pak ya? Ya, betul sekali. Untuk kesempatan di rumah. Hasil ternak itiknya dijual kepada para pelanggannya yaitu pedagang warung penyetan dan warung makan. Dengan harga per kilonya 24.000 rupiah. Tidaknya sukses peternak itik ternyata dari tangan terampilnya, ia juga mempunyai usaha budidaya jamur tiram yang dikembangkan di belakang rumahnya. Usahanya ini justru sudah lama dikeluti sekitar 4 tahun dan hingga kini masih dikelola dengan baik dan menghasilkan cuan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.